Halo guys dan kembali lagi di One Punch Man video video kali ini kita fokus ke cara kerja revivalnya Melzalgat sedikit perbandingan dengan Phoenix man dan klip-klip singkat untuk versi di lapangannya kita mampir bentar ke skill set lah ya buat reminder karena ini kan unit memang belum ada DC skill 1 ampas sekali ya skill 2 AOE 4 hit 48% HP dan kalau Ultra ulti jadi 64 ini lumayan signifikan ini ya apalagi karena targetnya 6 terus setelah selesai inflict damage dia akan menghidupkan satu alai kalau Ultra jadi dua terus maksimum limit per battle nya naik dari 4 menjadi 6 pasifnya ketika semro kalau ungu lima jadi surrounding surrounding kutisip ya surrounding kutisip-kutisip ini maksudnya yang di atas dia di bawah dia di depan dia dan di belakang dia unit tersebut setelah take action akan trigger breakthrough ke target karena disini enggak ada S berarti main target misalnya alai tersebut ultinya AOE berarti yang ke breakthrough hanya yang target utama ya terus selain itu dia juga kasih imuniti silent kalau bintang lima jadi imuniti stun juga terus kalau ungu lima stun piercing juga imunitinya dapat ya stun piercing ini apa Bang efek yang bypassing imuniti contohnya si gil gil kan ada 50% chance untuk bypassing stun imuniti nah itu enggak bisa kalau si melzanya ungu lima temen yang satu roh awaken pasifnya sama kayak tank top VG ya sama kayak tank top vegetarian durasinya juga sama dua round kalau awaken 1 50% kayak tank top VG polos awaken 2 70% kayak tank top VG ungu lima terus dia ada revival dua kali per battle kalau awaken 2 jadi tiga kali loh enakan tank top VG ungu daripada dia pertama dari sisi ininya Iya pertama dari sisi ininya Iya di kertas ya di kertas karena ini harus digaca sedangkan tank top VG gratis tapi harus dilihat keseluruhan ya dari sininya doang sih Iya cuman si tank top VG itu SR alias lembut sedangkan dia SSR plus belum lagi dia HP build jelas lebih keras daripada tank top VG kedua dia ini expert sedangkan tank top VG itu grappler grappler udah kebanyakan ya seperti itu belum lagi dia ada ini ada ini seperti itu ya jadi ini tetap jauh lebih baik dari tank top VG cuman tank top VG bisa banget buat ngegantiin dia kalau cuman ngebahas bahas bagian ininya video ini bukan bahas ini ya kita lagi mau bahas ini mampir singkat ke skillsetnya Hai Oke langsung saja jadi gimana perbandingannya dengan si PM sama-sama bagus lah ya sama-sama bagus si PM revivalnya ada di awaken pasif sedangkan si melza ini harus ulti disitu bedanya ya PM bisa dibilang gratis lah ya cara revivalnya sedangkan si melza harus ulti cuman karena ultinya lumayan signifikan inget ya di eranya melza ini dot detonator belum bekerja dot damage ke special protect atau special guard special guard ya kalau di siap ke special guard itu tidak trigger dot detonator pasif ke trigger setelah bannernya glory bass kemungkinan sama nanti kemungkinan sama pas bulan depan si drive nut muncul bisa lah kalian tes tapi kalau memang mau nyari di dungeon dungeon ada kan special protect special guard tuh kalian tes deh itu tidak trigger nodisi kemungkinan sama nunggu glory bass dulu baru trigger alhasil si melza ini ultinya tetep lumayan signifikan jadi enggak parah-parah amat kalau disuruh ulti sekalipun karena di misalnya lumayan signifikan terus kalau mau sempurna sementok-mentoknya si PM ini ngejernya awaken 2 sedangkan si melza butuhnya keepsake menurut gua lebih murahan keepsake daripada awaken 2 ya lebih murahan keepsake daripada awaken 2 menurut gua nah yang terakhir nah ini ini yang membedakannya nih yang bikin bagusan melza unit yang dihidupkan si PM itu itu datang lagi ke lapangan sebelum dot detonator ke trigger betul sekali jadi dot damage dulu kayak spesial korot spesial burn gitu setelah dot damage yang terjadi datang unit yang dihidupkan si PM baru dot detonator abis ini kita lihat di klipnya ya kalau si melza tidak nah kalian lihat kan mati lagi si Dave seeking eh mati lagi kira-kira seperti itu ya nah sekarang kita lihat si melza ulti dia akan ngidupin unit nah yang dihidupin si flash 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 harusnya jalannya lebih duluan dari si melza kan di round ini cuman karena flash 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 damage dari pasifnya si grow rebus ataupun si deep seeking jadinya aman kira-kira seperti itu terus si PM ini langsung dia ngidupinya setelah mati beresiko ngabisin jatah revivenya karena kalau langsung seperti itu ada resiko kena imbas damage dan mati kembali ya seperti si deep seeking tadi tapi itu juga akan mencegah tim kalian kalah karena reviven unit kayak gini kalau sendirian enggak akan bisa bangun lagi enggak kayak si metal bed ya kan Nah itu juga jadi plus minus lah ya makanya di ebz final pada pakai keduanya sih tapi ini sebagai pengetahuan biar kalian bisa lebih memilih kasarnya walaupun si PMnya udah keluar terus seperti yang kalian lihat tadi revives unit-unit yang dihidupkan si Melza itu tidak akan keskipannya kalau belum jalan di round tersebut seperti versi flash tadi ya Oke itu saja video kali ini overall bagus keduanya si PM dan Melza bagus kok jadi enggak jomplang banget tergantung kebutuhan kalian makanya kalau kalian yang belum ambil PM kalau memang cari revives unit Melza ini lumayan mumpuni apalagi kalau mau diduetkan dengan zombie men zombie men kan ada ekstra energi jadi kesulitan kalian pakai energinya terpenuhi lah ya kasarnya ya terpenuhi soalnya kalau sih mau pakai si Melza ini biasanya butuh empat energi empat energi buat apa Bang buat si Melzanya multi pas dia jalan plus unit yang dihidupkannya kasarnya seperti itu kalau mau efektif soalnya unit yang baru itu kan bisa langsung jalan kalau udah mati duluan nah dia akan butuh energi untuk ulti kembali seperti itu ya geng makanya antara awaken 2 akan core kalian atau pakai taktikat yang nambah energi juga bisa atau speechernya si zombie men seperti itu itu saja video kali ini kalau ada yang mau ditanyakan mengenai si Melza silahkan kalau demo kasih saran munggo dan kalau kalian suka video seperti ini like dan sub jika kalian pikir gue pantas tuh gitu adios adios Terima kasih.